Intro Kuntu fi daulatin fi Afriqiya Suatu hari saya berada di satu negara di Afrika Ba'dal muhadara, alqytu muhadara wa kanal adad hakada Mislukum wa ziyada Saya selesai memberikan sebuah ceramah dan pengunjungnya banyak seperti kalian saat ini Ba'dal muhadara, jaa'ani syeksun faqirun wa ziyabuhu, yani daifa, faqira Setelah selesai ceramah itu datang seorang yang miskin dengan pakaian yang sangat sederhana Wa qala lil mutarjim, innani qad ahbabtu hadha dhaifa kathiran Ahbabtu hadha syekh kathiran Orang itu mengatakan, saya menjadi sangat senang kepada, sangat suka saya kepada syekh ini Dia mengatakan hal itu kepada penerjemahnya Wa innani uridu an ahfad al quran al kirim Dan saya ingin menghafal al quran Kultu lahu, mada ta'amal? Saya bertanya, pekerjaan anda apa? Fatafajatu min jawabihi Saya kaget menegar jawabannya Saya mengatakan, dia mengatakan bahwa saya adalah seorang penggembala sapi Bagaimana kalau ada seorang penggembala sapi datang kepada anda dan mengatakan, saya ingin menghafal al quran Wa qala aydan, lam adrus fil madrasa abadan Lam adrus fil madrasa Dia juga mengatakan, saya belum pernah sama sekali memakan bangku sekolahan Wa la a'rifu al qura'a, wa la a'rifu al kitaba Juga saya tidak bisa baca dan tidak bisa tulis La a'rifu illa al bakar al bayda' wal bakar al sawda' Yang saya tahu hanya ada sapi hitam dan sapi putih Wa ana ara' al bakar bersyakilin jayid Tapi saya bisa menggembala sapi dengan sangat baik Kultu lahu, ahlan wasahlan bika Saya mengatakan kepadanya, selamat datang Wa kana mai hadiyah, ibara an mushaf musajjal bil kasetat al qadima qabla an tazhar asidiyat Kebetulan waktu itu saya mempunyai satu hadiah, yaitu berupa kaset-kaset al quran Sebelum adanya cd-cd al quran Dan itu adalah bacaan dari syekh Muhammad ayyub, imam al haram Saya mengatakan ini adalah hadiah khusus dari saya untuk anda Dari Madinah, yaitu berupa kaset yang berisi bacaan al quran syekh ayyub Maka dia mengambil hadiahnya dan segera memeluknya dengan erat dan sangat gembira Tetapi nampak matanya berkaca-kaca Kemudian penerjemah mengatakan ada ucapan kepada orang itu Maka saya bertanya, dia ngomong apa tadi Dia mengatakan saya tidak punya recorder ya untuk memutar kaset-kaset ini Maka saya juga akan kasih kepada anda tip recordernya Saya bilang besok datang ke kantor saya dan dia datang Lalu saya berikan kepada dia tip recorder yang warnanya merah Ketika saya memberikan tip recorder ini kepada dia Dia memandang dengan molotot dan bertanya Heran, apa ini untuk saya? Ya, saya katakan ini untuk anda Tapi anda berjanji bahwasannya anda akan menghafal al quran Kemudian dia tersenyum dan berbicara kepada penerjemah Maka saya bertanya, apa yang dia katakan tadi? Orang ini mengatakan, di rumah saya tidak ada listrik Bagaimana caranya saya menghidupkan tip recordernya ini? Saya katakan, saya akan kasih anda batu baterai Saya membelikan untuknya beberapa batu baterai dan saya hadiahkan kepadanya Kemudian dia membungkus itu tip recorder itu dengan kain dan menaruhnya di bumbungnya Agar tidak kena panas matahari Kemudian dia pergi Dan dia setelah itu orang ini setiap hari memutar kasetnya dan setiap hari mendengarkan satu ayat Dan dia untuk menghemat baterai Maka dia hanya memutar satu ayat Langsung dimatikan Dan dia mengulang-ulang ayat itu Dan terus begitu Sampai akhirnya dia bisa menghafal Quran semuanya Ketika saya bercerita ini kepada teman-teman yang ada di Madinah Munawarah Maka sebagian menawarkan, saya ingin memberikan hadiah umrah kepada orang tersebut Ketika kami mengirimkan surat itu Maka dia menjawab Saya tidak punya paspor Tidak punya surat-surat yang saya bisa untuk berangkat ke sana Kemudian dia berhasil menghafal Quran dan menjadi pembaca dengan baik Dan dia diminta oleh orang untuk menjadi imam pada sebuah masjid yang besar Dan kemudian dia mempunyai halakah di masjid itu mengajarkan Al-Quran Berubah dari tadinya menggembala sapi sekarang mengurusi orang-orang Kemudian dia mendapatkan kontrak untuk bekerja di Kuwait Dan sekarang dia bekerja di Kuwait Dia kirim gambar kepada saya Sudah berubah 100% sekarang pakai baju yang indah dan pakai dasi Sehingga saya pangling Sekarang berarti menghafal Quran itu bisa atau tidak bisa? Sallallahu Alaihi Wasallam Sallallahu Alaihi Wasallam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!